Assalamualaikum, salam sayo sakatu Rapat Koordinasi Produktivitas Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Kooperasi dan Tekai Kabupaten Padang Pariyaman Wakil Bupati Padang Pariyaman, SWATRIBUR SEMM membuka Rapat Koordinasi Produktivitas Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Kooperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariyaman pada Senin 9 Desember 2019 di Hal BLK, Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Kooperasi dan UKM Kalau kita bicara persoalan nama sekolah juga seperti itu Kalau kita bicara persoalan angka kemiskinan, daerah muskip, selamaknya, lirik-lirik muskip, lirik-lirik muskip dan bergerak dapat mengejari kita berharap semua wali-lirik itu melihat itu semua dan menjadikan juga potensi untuk dikankan kemudian juga kalau kita cari politikitas tentu ini juga tidak terlepas dari persoalan penangguran yang terjadi persoalan unemployment-unemployment itu pengangguran kaketara yang ada di mengejari negeri yang polonnya laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki yang ada di hari dengan rupiah akhirnya kita hadiskan yang lain tetap bukan adalah bagaiman ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat ini tidak terlepas kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi itu tidak terlepas dari KDRB kalau tidak terlalu misi berkenal ruta yang saya sampaikan tadi kalau kita lihat KDRB�jik itu tapi KDRB tinggi ini tidak seenu ini akan menjadi diakinkan Hai kenapa karena dampak lebih tinggi itu salah satunya karena adanya bandara itu masing-masing abau dan beberapa perusahaan-perusahaan yang itu tidak hanya untuk untuk masyarakat pedang terakhir orang yang datang bisa tawar semacam pekerja-pekerjaan datang yang bisa menghasilkan sampai tahun 2018 itu peneluaran perkapitasi itu 10,579 sementara kalau kita bandingkan kita kooperasikan dengan WP kita Pahni minum potensi kita seharusnya peneluaran kita itu kita setidak-tidaknya income perkapitasi setidaknya seiring dengan peneluaran perkapitasi gimana bisa menjadi 24 juta setahun tapi sekarang kita sekarang masih ada yang pendapatannya yang dibawah-bawah satu muka setahun dan itu yang dikatakan miskin belum lagi lagi yang fakirnya yang fakirnya tidak punya pendapatan punya penhasilan sementara dia butuh hidup dia butuh makan ini beberapa hal yang kita harapkan kalau ini lagi harapan kita tidak porni karena ini baru yang pertama ya karena ini yang pertama kita apresiasi ke dinas dan juga kita harapkan traktor ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh pahlawan negari walaupun uangnya enggak ada poli ya walaupun diserahkan ke negari masing-masing dan kita harapkan 10 PD terkait ini juga menyampaikan mensandingkan datanya dengan data yang ada di negari sehingga nanti muncul program yang bisa desenergi desenerginya program setidak-sidak 10 PD harinya di dari Pariaman tim Padang Pariaman TV melaporkan